Hai ini mobil kita kita berada di Jogja pagi-pagi bangun buat jalan-jalan biar situasi di Jogja pagi-pagi bangun hidupannya sudah semangat ini sekarang jam sekitar jam 6 ya waktu Jogja ini namanya Jalan Mataram hotel kita ini disini Hotel Akur jadi Hotel Akur Akur Optik Jalan Mataram karena jalan masuknya sebelah sana kita mau jalan-jalan lihat situasi dulu Optik Hotel Akur nanti kita review lagi kamarnya saya mau lewat jalan hotel ini menuju ke Malemuro dulu sering saya lewati jalan ini jadi tempat hotel-hotel yang suka dipakai sama teman-teman di Jawa ya untuk ada teman-teman guide yang datang dari Jogja saat mereka bertugas mereka saya suka tinggal di gang ini saya tapi belum menjelaskan apa ya tempatnya hotel-hotel kecil kalau kita mau berlibur kesini cari hotel-hotel murah di gang sinilah tempatnya tadi malam saya serahkan laundry juga disini ini namanya ya hotel-hotel ada Sosro Kusuman dan satu Jogjakarta yang ada kamar bagus hotelnya disini bisa kemudian ada laundrynya nah nanti sini kemarin saya serahkan laundry ini masih tutup ya laundry Sosro Kusuman oke ikutin penelusurin penelusuran saya siapa tahu anda datang ke Jogja nanti bisa cari-cari inspirasi terima kasih pagi-pagi Maliu Zero Mersepi dari 10 dulu tahun-tahun 87 saat saya masih giliang sampai tahun 95 bus kota nomor 4 yang saya hamal lewat disini kita menelusuri lagi situasi dalam Maliburu sebagai pagi saat orang masih speed ini hotel mutiara dulu ini sekarang rupanya mungkin sudah dijual dan sedang dibangun hotel lain saya mau cari tempat saya bekerja dulu namanya Bintan Kelangi ini semen salam dengan tempat perlu tadi ini ini mahal Ini Hotel Mutiara Disini dulu saya Disini dulu ada kantornya Intan Pelangi Hotelnya juga kelihatan sepi Apakah masih Buka atau bagaimana ini Hotel Mutiara Termasuk waktu Tahun 80-an 90-an Jaya Artinya Sebagai salah satu hotel yang tinggi Disini Sebagai salah satu hotel yang tinggi Di daerah sini dulu kantor saya ada disini Tapi kantor itu Sudah tidak ada sekarang Ini di bagian parkir ini namanya Intan Pelangi Sudah tidak ada Tapi menurut saya hotel ini tutup ya Karena hanya Mobil pickup yang ada disana ya Halter Terang sejauh jam mungkin ini Di kantor pariwisata dulu untuk mencari license kita daftarnya disini Di kantor pariwisata Baris Nawa Yogyakarta Ini banyak orang Banyak orang olahraga pagi Jauh lebih tertib ya Tapi sekarang ini Indah Lebih asri Lebih tertib ya Dulu penuh dengan jualan-jualan Di emperan sebelah sana itu Sekarang bersih Sekarang bersih mereka ditindahkan ke tempat lain Luar biasa Disini sepanjang teras Tuku-tuku ini Orang pada jualan dulu Kita kembali lagi Nah inilah situasi Jogja Rasanya Sangat luar biasa Bisa bernostalgia Lagi kesini Mengingat kembali tahun 80-an 87 ke atas Sampai tahun 95 lah Saya berada disini Dan saya bisa Mereview lagi Oh ada tempat cuci tangan juga Kenangan ini Kenangan Motel Mutuara ini Bagi saya Juga berkesan ya Bukan karena Saya menginap disana Tapi Kantor saya berada di Samping Di depan Samping Kota Mutiara Untang pelangi sudah Menjadi cerita Menjadi sejarah Ini di belakang sini Di belakang Di Jalan Mataram Akur Ya di Akur saya Kenapa Tidak diganti Anduknya sama motor Mas Belum bisa beli Bang Tidak Tadi ini Tidak dikasih bantuan Sama Sultan Tidak dulu Saya melihat Hotel Mutiara ini Masih Mau bernostalgia Saya Sekarang belum Sekarang belum buka ya Belum mbak Dulu kantor saya Ada di sini Di sini Tapi sekarang Sudah di Pindah mbak Ya entah Sudah dihancurkan ya Namanya dulu Intan Pelangi Mungkin Samson masih kecil Dulu Oke mbak Saat ini Di Jakarta Tidak di Lombok Oh di Lombok Nah ini namanya Jamu Jawa Iya mbak ya Jamu Jawa Jamu untuk kesehatan Biar kuat kerja Biar seger Tiap hari di sini Tiap hari di sini ya mbak ya Ibu yang tiap hari di sini Saya jalan Oh iya Keliling Dari mana bapaknya Dari Lombok Pernah dengar Pernah Liburan atau ada kerjaan Liburan Sambil kerjaan Kita duduk dulu sambil minum jamu Karena duduk-duduk di Malioboro Malioboro Bukan Malioboro Tapi Malioboro Jadi kalau teman-teman kesini Kemaliboro boleh jalan-jalan Sambil cari-cari inspirasi Duduk-duduk kesini Lihat-lihat Lalu lalang kendaraan Ini Transjokja Nah ini jamunya sudah jadi Hanya kuning telur ya Kuning telur Kemudian ini Jamunya Jamu manis Biar Kita segar Dalam berkarya Jijek conquistasi hai 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 anak ada rasa jahe ya enggak dimarahi jualan sini mbak berapa nih harganya Oh iya yaitu harganya cuma 10.000 bisa kapan-kapan jalan-jalan ke sini hanya 10.000 untuk minum jamu biar badan segar sehat teh ini jalan swastrawijayan gang swastrawijayan dulu banyak sekali orang jual-jual tiket Hai di sini tuh misalnya kalau kita mau naik bes malam ke Bali dulu di sini tempat agen tiketnya di Jalan Swastrawijayan tadi sekarang sudah berubah kontrak-kontrak tiket itu sudah tidak ada ini sepertinya juga adanya baru itu cuma bangunan-bangunan tua di sini Hotel Jogja Irenis Hai 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 coba Irenis hai 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 Sekarang, makin-makin tiket dulu itu sudah tidak ada di sini. Balik saja. Nah, ini di, di sinilah tempatnya warung-warung itu, yang dulu berada di sepanjang emperan teras-teras toko sebelah sana itu, dia dipindah ke sini, di teras Malioboro. Ya, pindahnya ke sini, namanya teras Malioboro, tapi sekarang pagi-pagi sudah tutup ya. Tapi pagi-pagi masih tutup ya, banyak yang ini, yang buka. Jadi kalau khusus bagi mereka yang mau cari-cari souvenir atau belanja-belanja, bisa datang ke sini, dia ke teras Malioboro. Bagus sekali pengelolaannya, luar biasa. Orang yang memiliki pikiran cerdas bagaimana membuat Malioboro itu tertib ya. Dan tidak semeraut lagi, seperti zaman dulu. Dan rupanya pemerintah terus berusaha untuk membuat dia menjadi visitor friendly. Nah, ini rupanya di bukti tempat untuk menaruh sepeda mungkin ya. Kalau saya lihat ini bentuknya ini untuk parkir sepeda. Parkir sepeda, sepeda ontel. Ada toilet dulu, usaha yang awal-awal dulu pemerintah juga itu membuat toilet umum ya di kawasan ini. Tapi ide untuk menemukan tempat untuk membuat dia lebih nyaman tadi belum. Saat dulu hanya mampu membuat toilet umum. Tapi sekarang sudah sangat bagus. Ini ada masjid ya di Malioboro. Saya tidak tahu dulu itu kalau ada masjid di sini ya. Apa mungkin dibuat setelah, mungkin baru-baru ini gitu ya. Ini adalah gedung dewan perwakilan rakyat daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin sudah ada sejak dulu, cuma luput dari perhatian. Jauh sekali berubah menjadi lebih tertib. Kampung Sostromenduran. Sekarang saya mau cari gudak tadi. Saya lihat orang-orang itu baru buka. Saya ingin lagi makan gudak pagi ini.